Hai assalamualaikum selamat datang kembali di channel Feby Wincai Kali ini aku mau masak olahan dari telur yang bikinnya gampang banget Tentu saja rasanya enak dan sudah pasti ini murah Yang mau tahu gimana cara aku bikinnya yuk langsung aja kita masak sama-sama Nah untuk yang pertama disini aku mau masak ikan teri Aku pakai teri nasi sebanyak 50 gram Sebelumnya sudah aku rendam dengan air hangat selama kurang lebih 15 menit Ini digoreng sampai kuning dan kering seperti ini Ini bisa diangkat kalau sudah matang Ikan terinya bisa disisikan terlebih dahulu Sekarang aku mau bikin untuk bumbu halusnya Aku pakai cabai merah besar 5 buah yang sudah aku potong-potong atau aku iris Aku juga pakai cabai merah keriting ini 10 buah aku potong-potong juga Lalu aku juga pakai cabai rawit sebanyak 10 buah Bawang merahnya aku pakai 5 siung Bawang putih 2 siung Tomat 1 buah yang ukurannya kecil dan juga aku tambahkan dengan 1 sendok makan terasi Ini ditambahkan minyak ya biar gampang aja ngalusinnya Terus di blender sampai bumbunya ini semuanya halus Nah lanjut untuk bumbu halusnya yang tadi ini aku tumis dengan sedikit aja minyak Diaduk-aduk Aku tambahkan dengan garam Gula merah Dan juga sedikit kaldu bubuk yang rasa sapi Untuk takarannya ini disesuaikan dengan selera ya Diaduk-aduk sampai semuanya ini merata Kemudian tambahkan air sedikit biar bumbunya ini tanek ya atau matang Nah untuk telurnya ini aku pecahin dulu Terus aku masukin ke wadah biar gampang nanti pas nuangnya Jadi telurnya ini tuh langsung dituang Gak perlu diceplok dulu gitu langsung aja Pas naruh telurnya ini dijarakin ya Jangan terlalu rapat Disini aku pakai 6 butir telur Nah terus telurnya ini tuh dimasak sampai matang ya Jangan lupa ditutup Biar matang merata sampai ke kuningnya Nah ini sudah setengah matang telurnya ini Kemudian ini aku tambahkan dengan petai Aku pakai petai 2 papan Nah ini tuh telurnya sudah agak kokoh ya Bagian putihnya ini bisa dipisahkan satu-satu dulu Pas misahinnya ini pelan-pelan aja ya Karena kuning telurnya ini kan belum matang Takutnya nanti dia jadi ambiar Nah ini aku tambahin lagi airnya sedikit Biar kuning telurnya matang Dan petainya ini juga matang Nah ini telurnya sudah matang Kuahnya juga sudah menyusut Dan bumbunya pun sudah meresap ke dalam telurnya Bisa ditambahkan dengan teri yang tadi sudah digoreng ya Biar tambah mantep lagi Bisa ditambahin dengan daun kemangi Bisa ditambahin dengan daun kemangi Nah ini telurnya sudah matang Sudah bisa disajikan Ini enak banget dimakan pakai nasi anget Ini kalau udah makan pakai lauk ini Nggak perlu lagi tambahan lauk yang lainnya Ini rasanya udah bener-bener enak banget Sedep Udah pasti gurih Wangi terasi Wangi petek Wangi kemanginya Bener-bener campur Aduk Teman-teman wajib banget ya Cobain menu ini di rumah Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini Semoga videonya bermanfaat Untuk teman-teman semua